Sebagai manusia, saya kira saya senang pada Bung Karno. Tetapi sebagai pemimpin, tidak. Kata-kata bijak Suhok Gi. Setiap aku keluar dari istana, aku sedih dan kecewa. Sedangkan biasanya orang lain, bangga jika bisa berjabat tantangan dengan Bung Karno. Makin aku belajar sejarah, makin pesimis aku. Makin lama, makin kritis dan skeptis terhadap apapun. Nasib terbaik adalah tidak dilahirkan. Yang kedua, dilahirkan tapi mati muda. Dan yang tersial adalah umur tua. Rasa-rasanya memang begitu. Bahagialah mereka yang mati muda. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe di channel. Tukang Klipping. Saya putuskan bahwa saya akan demonstrasi. Karena mendiamkan kesalahan adalah kejahatan. Sekretaris pribadinya yang berkebaya ketat dengan buah dada yang menggiurkan. Terus terang saja, aku melirik padanya. Padahal dalam hal ini, aku biasanya acuh tak acuh. Memang dia cantik. Tapi aku dapat membayangkan betapa kotornya hidup berkelaminan di sini. Istana Presiden. Katalgi yang sudah tiga kali bertemu Presiden Soekarno di Istana Negara. Kita seolah-olah merayakan demokrasi. Tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah. Kawan-kawan, ku berikan padamu cintaku. Dan maukah kamu berjabat tangan selalu dalam hidup ini? Sintamu dan sintaku adalah kebisuan semesta. Bagi pemuda umumnya, kerevolusi berarti tantangan untuk mencari nilai-nilai baru. Hanya ada dua pilihan, menjadi apatis atau mengikuti arus, tapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka. Guru yang tak tahan kritik, boleh masuk ranjang sampah. Peguru bukan dewa dan selalu benar, dan murid bukan kerbau. Saya kira saya tak bisa lagi menangis karena sedih, hanya kemarahan yang membuat saya keluar air mata. Saya memutuskan bahwa saya akan bertahan dengan prinsip-prinsip saya, lebih baik diasingkan daripada menyerah terhadap kemunafikan. Barang siapa mengibarkan bendera revolusioner akan memperoleh pasaran di kalangan kaum radikal. Kaum yang menunggu dengan tidak sabar perubahan-perubahan yang mereka harapkan. Kaum radikal ini berasal dari segala golongan. Makin redup idealisme dan heroisme pemuda, makin banyak korupsi. Bagi ku sendiri, politik adalah barang yang kotor, lumpur-lumpur yang kotor. Tapi, suatu saat di mana kita tidak dapat menghindari diri lagi, maka terjunlah. Aku mengenali mereka, yang tanpa tentara mau berperang melawan diktator, dan yang tanpa uang mau memberantas korupsi. Dan, seorang pahlawan adalah seorang yang mengundurkan diri untuk dilupakan, seperti kita melupakan yang mati untuk revolusi. Bagi ku, perjuangan harus tetap ada. Usaha penghapusan terhadap kedegilan, terhadap pengkhianatan, terhadap segala-gala yang non-humanis. Orang yang berani karena bersenjata adalah pengecut. Revolusi akan gagal jika tidak diadakan perubahan radikal. Bidang seorang sarjana adalah berpikir dan mencipta yang baru. Mereka harus bisa bebas dari segala arus masyarakat yang kacau. Tapi, mereka tidak bisa terlepas dari fungsi sosialnya, yakni bertindak demi tanggung jawab sosialnya. Apabila keadaan telah mendesak, kaum intelijensia yang terus berdiam di dalam keadaan yang mendesak, telah melunturkan semua kemanusiaan. Dunia ini, dunia yang aneh. Dunia yang hijau tapi lucu. Dunia yang kotor tapi indah. Mungkin karena itulah, saya telah jatuh cinta dengan kehidupan. Kebenaran cuma ada di langit, dan dunia hanyalah palsu. Palsu. Kita tak pernah menanamkan apa-apa. Kita tak akan pernah kehilangan apa-apa. Tapi, sekarang aku berpikir, sampai di mana seseorang masih tetap wajar, walau ia sendiri tidak mendapatkan apa-apa. Seseorang mau berkorban buat sesuatu. Katakanlah ide-ide, agama, politik, atau pacarnya. Tapi, dapatkah ia berkorban buat tidak apa-apa? Malu kecil, kembalilah dari tiada ke tiada. Berbahagialah dalam ketiadaanmu. Aku kira dan bagiku, itulah kesadaran sejarah, sadar akan hidup dan kesiasiaan nilai. Tetapi, kenang-kenangan demonstrasi akan tetap hidup. Dia adalah batu tapal daripada perjuangan mahasiswa Indonesia, batu tapal dalam revolusi Indonesia, dan batu tapal dalam sejarah Indonesia, karena yang dibelanya adalah keadilan dan kejujuran. potonglah kaki tangan seseorang, lalu masukkan di tempat 2x3 meter, dan berilah kebebasan padanya. inilah kemerdekaan pers di Indonesia. Aku tidak percaya bentuk Tuhan apapun, kecuali yang sesuai dengan idealku sendiri. Aku pun tak yakin, tentang ketakadaannya nasib, juga tak percaya kita juga. dewasa ini aku berpendapat, bahwa kita adalah pion dari diri kita sendiri, sebagai keseluruhan. Kita adalah arsitek nasib kita, tapi kita tak pernah dapat menolaknya. Kita asing, ya kita asing dari ciptaan kita sendiri. Itulah aku kira, mengapa kita harus belajar sejarah, dan dalam hal ini, mengapa aku pesimis. dan mencintai tanah air Indonesia, dapat ditumbuhkan, dengan mengenal Indonesia, bersama rakyatnya, dari dekat. Ente tau gak, sungai Nil aneh yang gali, kata si Mesir. Ente juga tidak tau, laut merah aneh yang sepuh, kata si Arab. Ya, tapi lu juga gak tau, laut mati gue yang bunuh, kata Israel. Lelucon-lelucon, yang membuat dunia tetap segar. Aku kira, ada yang disebut cinta yang suci, tapi itu cemar bila kawin. Aku pun, telah pernah merasa jatuh simpati, dengan orang-orang tertentu, dan aku yakin, itu bukan nafsu. Su, adalah manusia-manusia berjiwa abadi. Dukma, yang tak lelap tidur. Yang dari kejauhan, matanya menatap daerah perawan, yang belum terjamah tangan. Perempuan, akan selalu di bawah lelaki, jika yang diurusi, hanya baju dan kesantikan. hidup adalah soal keberanian, menghadapi yang tanda tanya, tanpa kita mengerti, tanpa kita bisa menawar, terimalah dan hadapilah. dan, antara ransel-ransel kosong, dan api unggun yang membara, aku terima ini semua, melampaui batas-batas hutanmu, melampaui batas-batas jurangmu. Apakah kau masih akan berkata, ku dengar, derap jantungmu, kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta. Sejarah dunia, adalah sejarah pemerasan. Apakah tanpa pemerasan, sejarah tidak ada? Apakah tanpa kesedihan, tanpa pengkhianatan, sejarah tidak akan lahir? Saya mimpi tentang sebuah dunia, di mana ulama, buruh, dan pemuda bangkit, dan berkata, stop semua kemunafikan, stop semua pembunuhan atas nama apapun, tak ada lagi rasa benci pada siapapun, agama apapun, ras apapun, dan bangsa apapun, dan melupakan perang dan kebencian, dan hanya sibuk dengan pembangunan dunia yang lebih baik. selamat menikmati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati,